Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kepoin Islam yang beriman Di antara nabi lainnya yang diutus untuk kaum bani Israel adalah Armiya bin Halkiyah keturunan Lawi bin Yaku Ada yang menyatakan ia adalah Khidir Seperti yang diriwayatkan dahak dari Ibnu Abbas Ini warib dan tidak suahi Ibnu Asakir mengatakan disebutkan dalam sebagian atar Ia berdiri di atas darah Yahya bin Zakaria yang memancar di Damascus Ia berkata, Wahai darah, kau telah memfitnah banyak orang Maka berhentilah Darah itu kemudian berhenti memancar dan mengendap hingga lenyap Abu Bakar bin Abidunya menuturkan Ali bin Abu Mariam bercerita kepadaku Dari Ahmad bin Habab Dari Abdullah bin Abdurrahman Ia menuturkan Armiya berkata Ya Robb siapa hambamu yang paling kau cintai Allah menjawab Yang paling banyak menyebutku Mereka yang sibuk menyebutku hingga tidak sempat menyebut makhluk Mereka yang tidak mendapat bisikan kefanaan Juga tidak membisikan keabadian dalam diri mereka Yang ketika kehidupan dunia dihadapkan kepada mereka Mereka menganggapnya tidak bernilai Dan ketika kehidupan dunia dijauhkan dari mereka Mereka merasa senang Kecintaan terhadapku membuat mereka kurus Aku akan memberi mereka lebih dari apa yang mereka inginkan Firman Allah SWT Dan kami berikan kepada Musa Kitab Taurat Dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel Dengan firman Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh Sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyembongkan diri dengan kesombongan yang besar Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa Lalu mereka meraja lela di kampung-kampung Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Kemudian kami berikan kepadamu geliran untuk mengalahkan mereka Kami membantumu dengan harta kekayaan Dan anak-anak Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat Maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua Kami bangkitkan musuhmu Untuk menyuramkan wajahmu Lalu mereka masuk ke dalam masjid atau masjidil aqsa Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali Dan mereka membidasakan apa saja yang mereka kuasai Mudah-mudahan rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan Misalnya kami kembali mengazabmu Dan kami jadikan neraka jahannam penjara bagi orang kafir Quran Surah Al-Isra ayat 2 sampai dengan 8 Wahab bin Munabdih menuturkan Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi bani Israel Bernama Armia Kalau berbagai kemaksiatan muncul di tengah-tengah mereka Berdirilah di hadapan kaummu Lalu beritahukan kepada mereka Bahwa mereka memiliki hati Namun mereka tidak memahami Mereka memiliki mata Namun mereka tidak melihat Dan mereka memiliki telinga Namun mereka tidak mendengar Aku teringat kesalahan para leluhur mereka Hingga aku merasa ibah terhadap anak-anak mereka Tanyakan pada mereka Bagaimana mereka mendapati kesudahan yang baik Atas ketaatan kepadaku Apakah ada seseorang yang durhaka kepadaku Mendapatkan kebahagiaan Karena sikap durhakannya itu Apakah ada di antara mereka Yang taat kepadaku Mendapatkan kesengsaraan Karena ketaatannya itu Hewan-hewan bisa merindukan kampung halamannya Sehingga mereka segera menuju ke sana Tapi kaum ini Justru meninggalkan urusan agama Yang dengannya aku muliakan Para leluhur mereka Mereka justru mencari kemuliaan Dari jalan yang salah Para rahib di antara mereka Mengingkari haku Para penghafal kitabku Menyembah selain ku Para ahli ibadah mereka Tidak memetik manfaat Dari amalan yang mereka lakukan Para pemimpin mereka Berdusta kepada aku Juga mendustakan para rasulku Mereka sembunyikan rencana buruk Di dalam hati Mereka terbiasa berdusta Dengan lisan Sungguh Dengan keluhuran dan keperkasaanku Aku bersumpah Akan mengirim generasi-generasi Kepada mereka Mereka tidak memahami bahasa Para generasi itu Tidak mengenali wajah-wajah mereka Dan para generasi itu Tidak berbelas kasih Pada orang-orang yang menangis Sungguh Aku akan mengutus Seorang raja lalim Dan keras di tengah-tengah mereka Ia memiliki pasukan yang begitu banyak Seperti potongan-potongan awan Arak-arakan prajurit Laksana lembah-lembah Dan luas Kepakan panji-panji perang mereka Laksana sekawanan burung nasad Serangan pasukan berkuda mereka Laksana aliran air Dan deras Mereka akan meruntuhkan Bangunan-bangunan rata Dengan tanah Meninggalkan perkampungan-perkampungan Sunyi senyap Duhai Celaka sekali Elia Atau Palestina Dan para penduduknya Bagaimana aku hinakan mereka Untuk dibunuh Bagaimana aku kuasakan Para tawanan atas mereka Bagaimana aku menggantikan Pesta-pesta pernikahan Menjadi teriakan memilukan Bagaimana ringkikan kuda meralih Diganti lelongan serigala Istana-istana maga Merubah menjadi tempat-tempat Hunian binatang buas Sinar terang lentera Merubah menjadi asap Teriakan atau kebakaran Kemuliaan berubah menjadi kehinaan Kenikmatan berubah menjadi perbudakan Sungguh Pewangian para wanita Di antara mereka Akan aku ubah menjadi tanah Berjalan di rawa-rawa Jasad-jasad mereka Akan ku jadikan sampah Bagi bumi Tulang-tulang mereka Akan ku jadikan korban Bagi matahari Akan ku timpakan Berbagai jenis azab Kepada mereka Kemudian akan ku perintahkan Langit Untuk menjadi atap tembaga Dan bumi menjadi Cairan perunggu Jika hujan turun Bumi tidak menumbuhkan tanaman Jikalau menumbuhkan sesuatu Di sela-sela itu Maka itu karena rahmatku Untuk para hewan Setelah itu Hujan aku tahan pada masa tanam Dan aku kirimkan saat musim banen Jika mereka menenam di sela-sela itu Aku timpakan petaka pada tanaman itu Jikalau ada yang luput Aku cabut berkahnya Jika mereka berdoa kepadaku Doa mereka tidak ku perkenankan Jika mereka meminta Permintaan mereka tidak ku berikan Jika mereka menangis Mereka tidak ku kasihhani Dan jika mereka memohon sepenuh hati Kupalingkan wajahku dari mereka Hadis riwayat Ibn As-Sakir Dengan matan seperti ini Ishak bin Beshir menuturkan Idris memberitakan kepada kami Dari Wahab bin Munabbi Ia menuturkan Saat Allah mengutus armia Kepada Bani Israel Sangat banyak sekali kejadian-kejadian besar Mereka melakukan berbagai kemaksiatan Membunuh para nabi Dan Raja Lalim Buhtan Asar memanfaatkan mereka Saat itulah Armia berbisik dalam hati Untuk bergerak menemui mereka Kalau Allah bermaksud Untuk membalas perbuatan mereka Allah mewahyukan kepada Armia Sungguh Aku akan membinasakan Bani Israel Dan membalas mereka Maka berdirilah di atas Sakrah Baitul Maqdis Perintah dan wahyuku akan datang saat itu Armia kemudian berdiri Morobek baju Menaburkan debu di atas kepala Lalu bersungkur sujud dan mengatakan Ya Rob Andai saja ibuku tidak melahirkanku Kalau kau menjadikanku sebagai nabi terakhir Bani Israel Artinya Kehancuran Baitul Maqdis Dan kebinasaan Bani Israel disebabkan karena aku Allah kemudian berfirman padanya Bangunlah Armia kemudian bangun Ia menangis lalu berkata Ya Rob Siapa gerangan yang akan kau kuasakan atas mereka Allah menjawab Para penyembah api Mereka tidak takut siksaku Juga tidak mengharap pahalaku Bangunlah wahai Armia Dengarkan wahyuku Akanku beritahukan kabarmu Juga kabar Bani Israel Sebelum aku menjadikanmu sebagai khalifah Aku telah memilihmu Sebelum aku membentuk rupamu di dalam rahim ibumu Aku telah menyucikanmu Sebelum aku mengeluarkanmu dari perut ibumu Aku telah membersihkanmu Sebelum kau menginjak usia balik Aku telah mempersiapkanmu sebagai seorang nabi Sebelum kau menginjak usia dewasa Aku telah memilihmu Untuk suatu hal besar Aku memilihmu Maka bangkitlah bersama raja Bimbing dan arahkan dia Armia pun selalu bersama raja yang selalu ia bimbing Wahyu dari Allah terus datang kepadanya Hingga banyak sekali kejadian-kejadian besar Mereka lupa Kalau Allah menyelamatkan mereka dari musuh mereka Sanharib dan para pasukannya Karena sosok Armia Allah kumudu mewahyukan kepada Armia Berdirilah melalui ceritakan kisah yang kuperintahkan untuk kau sampaikan pada mereka Ingatkan mereka pada nikmat yang kuberikan pada mereka Dan ingatkan mereka pada kejadian-kejadian yang mereka lakukan Armia berkata Ya Rob, sungguh aku lemah jika kau tidak memperkuatku Aku tiada berdaya jika kau tidak memberiku bekal Aku salah jika kau tidak menuntunku Aku terabaikan jika kau tidak menolongku Aku hina jika tidak kau muliakan Allah kemudian berfirman Tidakkah kau tahu bahwa segala urusan bersumber dari kehendakku Bukankah kau tahu bahwa penciptaan dan perintahku itu haku Bukankah kau tahu bahwa seluruh hati dan lisan berada di tanganku Aku membolak-balikannya seperti yang aku kehendaki Sehingga semuanya taat kepadaku Akulah Allah yang tidak sesuatu pun yang setara denganku Langit, bumi, dan apapun yang ada padanya tegak karena kalimatku Tauhid tidaklah dimurnikan Dan kuasa tidaklah disempurnakan Kecuali untukku semata Tidak ada yang mengetahui balasan yang ada di sisiku selain aku semata Akulah yang berbicara pada lautan Lalu lautan memahami firmanku Aku memerintahkannya lalu ia taat pada perintahku Aku memberikan batasan-batasan pada lautan Sehingga mereka tidak melampaui batasan-batasanku Gelombang-gelombang besar laksana gunung datang Kemudian setelah semuanya sampai pada batasan yang ku buat Aku buat gelombang-gelombang itu tunduk padaku Karena takut dan mengakui perintahku Sungguh aku selalu bersamamu Tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakanmu bersamaku Sungguh aku mengutusmu kepada sekelompok manusia besar di antara makhlukku Kau akan menyampaikan risalah-risalahku kepada mereka Sehingga karenanya kau layak mendapatkan pahala siapapun yang mengikutimu Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka Pergilah ke kaummu Berdirilah di tengah-tengah mereka dan katakan kepada mereka Sungguh Allah mengingatkan kalian kepada kesalahan para leluhur kalian Karena itu Allah memberi kalian kesempatan hidup Wahai anak-anak para nabi Tanyakan pada mereka Bagaimana mereka mendapati kesudahan yang baik atas ketaatan kepadaku Apakah ada seseorang yang durhaka kepadaku mendapatkan kebahagiaan karena sikap durhakanya itu Apakah ada di antara mereka yang taat kepadaku mendapatkan kesengsaraan karena ketaatannya itu Hewan-hewan sangat teringat kampung halamannya Mereka segera menuju ke sana Tapi kaum ini justru merumput di padang kebinasaan Mereka meninggalkan urusan agama Yang dengannya aku muliakan para leluhur mereka Mereka justru mencari kemuliaan dari jalan yang salah Para pendeta dan rahib di antara mereka Menjadikan hamba-hambaku sebagai pelayan Memperbudak mereka Dan memperlakukan mereka tidak seperti perintah yang ada dalam kitabku Hingga membuat mereka tidak mengetahui perintahku Membuat mereka lupa akan zikir dan sunahku Memperdaya mereka dariku Hingga hamba-hambaku menyembah mereka Yang seharusnya tidak patut dipersembahkan pada siapapun selain untukku Mereka menuruti para pendeta dan rahib itu dalam kemaksiatan terhadapku Adapun para raja dan pemimpin Mereka bersikap angkuh terhadap nikmatku Mereka merasa aman terhadap rencanaku Dunia telah memperdaya mereka Hingga mereka membuang kitabku Melupakan petunjukku Mereka mengubah kitabku Memperlemah rasul-rasulku dengan lancang dan membuatku marah Maha suci keluhuranku tingginya kedudukanku Dan agungnya derajatku Patutkah aku memiliki sekutu dalam kerajaanku Patutkah manusia ditaati Dalam kemaksiatan terhadapku Patutkah aku menciptakan hamba-hamba untuk kujadikan Tuhan-Tuhan selain ku Patutkah aku mengizinkan seorang pun untuk menyembah sesamanya Padahal ibadahnya patut untukku Sementara para penghafal kitabku Dan orang-orang yang mengerti hukumku Mereka mempelajari apa yang mereka inginkan saja Mereka tunduk kepada para raja Sehingga mereka mengikuti para raja Dalam melakukan bid'ah-bid'ah yang mereka buat dalam agamaku Mereka taati para raja dalam kemaksiatan Menunaikan perjanjian-perjanjian untuk mereka Dengan melanggar perjanjianku Mereka adalah orang-orang bodoh meski berilmu Dan sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka ketahui dari kitabku Ada pun anak-anak para nabi Mereka tertindas dan terfitnah Hanyut bersama yang lain Mengharapkan pertolongan Seperti yang pernah kuberikan kepada para leluhur mereka Yang dengannya aku muliakan mereka Mereka mengira Tak seorang pun layak mendapat pertolongan selain mereka Tanpa bukti dan tanpa berfikir Mereka tidak ingat bagaimana kesabaran para leluhur mereka Bagaimana jadi payah mereka dalam menjalankan perintahku Hingga banyak yang terperdaya Bagaimana mereka rela mengorbankan diri dan darah Bagaimana mereka bersabar dan tulus Hingga urusanku mulia dan agamaku menang Aku memberi mereka itu waktu Agar mereka merasa malu kepada aku Dan kembali ke jalan yang benar Aku tangguhkan mereka Aku maafkan mereka Aku berikan mereka bantuan Aku panjangkan usia mereka Agar mereka sadar Selama itu Kuturunkan hujan untuk mereka Kutumbukan tanaman-tanaman untuk mereka Aku limpahkan keselamatan pada mereka Aku menangkan mereka di atas musuh Namun semua itu justru semakin membuat mereka semena-mena Jauh dariku Sampai kapankah semua itu terus terjadi Apakah mereka memperolok-olokku Menghasutku Memperdayaku Ataukah mereka lanjang terhadapku Sungguh Aku bersumpah dengan kemuliaanku Aku akan menimpakan fitnah kepada mereka Fitnah yang membuat orang sabar bimbang Pendapat orang yang memiliki pandangan Dan hikmah tersesat Selanjutnya Aku akan menguasakan seorang penguasa kejam Dan semena-mena terhadap mereka Aku berikan dia wibawa Aku cabut rasa belas kasih dan sayang dari hatinya Aku bersumpah Ia akan diikuti banyak sekali pengikut Laksana malam yang gelap Ia memiliki pasukan yang begitu banyak Seperti potongan-potongan awan Arak-arakan prajurit Laksana lembah-lembah dan luas Kepakan panji-panji perang mereka Laksana sekawanan burung nasar Serangan pasukan berkuda mereka Laksana aliran air dan deras Mereka akan meruntuhkan Bangunan-bangunan rata dengan tanah Meninggalkan perkampungan-perkampungan sunyi senyap Mereka menyebarkan keonaran di bumi Membinasakan apapun yang mereka kuasai Hati mereka keras Mereka tidak peduli Tidak punya rasa takut Tidak punya belas kasih Tidak mau melihat dan mendengar Mereka berjalan di pasar-pasar Dengan suara keras Laksana auman singa Membuat kulit merinding ketakutan mendengarnya Membuat akal pikiran dungu kalah mendengarnya Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti Wajah-wajah mereka tidak dikenali Demi kemuliaanku Rumah-rumah akan kubuat kosong Tanpa kitab-kitab dan kesucianku Akanku lenyapkan pembicaraan Dan pelajaran tentang kitab-kitabku Dari majelis-majelis mereka Akanku buat masjid-masjid mereka sepi Dari orang-orang yang memakmurkan Dan para pengunjung yang biasa menghiasinya Karena selain ku Mereka sholat malam Dan beribadah di sana Demi meraih keuntungan dunia Dengan topeng agama Mereka menuntut ilmu di sana Bukan karena agama Mereka belajar di sana Bukan untuk diamalkan Sungguh Akan aku ubah kerajaan-kerajaan mereka Yang semula mulia Menjadi hina Rasa aman menjadi takut Kekayaan menjadi kemiskinan Kenikmatan menjadi kelaparan Keselamatan dan kemakmuran Menjadi berbagai macam bencana Pakaian sutra menjadi pakaian bulu Pewangian dan minyak menjadi bangkai Tiara menjadi belenggu-belenggu besi dan rantai Istana-istana luas dan kokoh Yang ada di antara mereka Akan aku ubah menjadi tempat tak berpenghuni Menara-menara yang kuat Berubah menjadi sarang-sarang binatang buas Ringgikan kuda beralih digantikan Lelongan serigala Sinar lampu berubah menjadi asap kebakaran Suasana nyaman menjadi asing dan senyap Selain itu Akan aku ubah gelang-gelang para wanita Menjadi belenggu-belenggu besi Yakut dan permata Akan aku ubah menjadi rantai besi Beragama wangian menjadi debu Mereka akan berjalan di rawa-rawa Aliran air di pasar-pasar Dan di sungai-sungai Mereka masuk ke Bangal Lumpur Hingga malam hari Di tengah-tengah pasar Tempat-tempat gelap Dan menghindar dari tetapan orang Dimanapun berada Serta menghindari ruh-ruh beracun Setelah itu Akan kutimpakan berbagai macam siksaan Bahkan meskipun di antara mereka Berada di bukit tinggi Siksaan itu tetap mengenainya juga Sungguh Aku hanya memuliakan orang yang memuliakanku Dan aku hinakan orang yang menghina perintahku Kemudian akan kuperintahkan langit Untuk menjadi atap tembaga Bumi menjadi cairan perunggu Jika hujan turun Bumi tidak menumbuhkan tanaman Jikalau menumbuhkan sesuatu di selang-selang itu Maka itu karena rahmatku untuk para hewan Setelah itu Hujan aku tahan pada masa tanam Dan aku kirimkan saat musim panen Jika mereka menanam di selang-selang itu Akanku timpakan petaka pada tanaman itu Jikalau ada yang luput Aku cabut berkahnya Jikalau mereka berdoa kepada aku Doa mereka tidak kuperkenankan Jika mereka meminta Permintaan mereka tidak kuberikan Jika mereka menangis Mereka tidak kukasihani Dan jika mereka memohon sepenuh hati Kupalingkan wajahku dari mereka Jika mereka mengucapkan Ya Allah Kau lah yang menciptakan kami Dan ayah-ayah kami sebelumnya Dengan rahmat dan kemuliaanmu Itu karena engkau memilih kami Untuk dirimu Kau jadikan nubuah Kitab Dan masjid-masjidmu diantara kami Perlu kau buat kami berkuasa Di berbagai negeri Kau jadikan kami khalifah di sana Kau merawat kami Dan juga ayah-ayah kami sebelumnya Dengan nikmatmu Saat kami semua masih kecil Engkau menjaga kami Dan juga ayah-ayah kami Dengan rahmatmu Saat kami tumbuh dewasa Kau lah sebaik-baik pemberi nikmat Meski kami mengubah-ubah Meski kami mengubah Namun karunia Anugerah Nikmat dan kebaikanmu Tetaplah sempurna Jika mereka mengatakan seperti itu Aku akan membalas Aku menciptakan hamba-hambaku Dengan rahmat dan nikmatku Jika mereka menerimanya Akanku sempurnakan Jika mereka meminta tambahan Akanku tambahi Jika mereka bersyukur Akanku lipat gendakan Namun jika mereka mengubah Akan aku ubah pula Jika mereka mengubah Aku marah Jika aku marah Aku akan menimpakan siksa Dan apapun tidak akan mampu berdiri Menghadapi murkaku Kaab mengatakan Armia lalu berkata Dengan wajahmu Aku bisa belajar di hadapanmu Patutkah tugas itu ku jalankan Sementara aku ini hina Dan lemah untuk berbicara di hadapanmu Namun Karena rahmatmu Kau masih memberiku Kesempatan hidup hingga saat ini Tidak ada seorang pun Yang lebih patut untuk takut Akan azab dan ancaman ini dariku Atas keribaanmu padaku Untuk tetap hidup Dan tinggal di tengah-tengah Negeri kaum yang berbuat salah Mereka mendurhakaimu Di sekelilingku Tanpa pengengkaran Ataupun upaya dariku Untuk mengubahnya Jika kau menyiksaku Itu karena dosaku Dan jika kau merahmatiku Itulah dugaanku terhadapmu Setelah itu ia berkata Ya Rob maha suci engkau Dan dengan memujimu Maha suci engkau Wahai Rob kami Dan maha tinggi engkau Apakah engkau akan Membinasakan negeri ini Dan sekitarnya Padahal negeri ini Adalah tempat para nabimu Tempat turunnya wahyumu Ya Rob Ya Rob maha suci engkau Dan dengan memujimu Maha suci engkau Wahai Rob kami Dan maha tinggi engkau Apakah engkau akan Menghancurkan masjid ini Menghancurkan masjid-masjid Dan rumah-rumah lain Di sekitarnya Dibangun untuk menyebutmu Ya Rob maha suci engkau Dan dengan memujimu Maha suci engkau Wahai Rob kami Dan maha tinggi engkau Apakah engkau akan Membinasakan dan Menyiksa umat ini Sementara mereka adalah Anak-anak Ibrahim Kekasihmu Umat Musa Nabi yang kau ajak Bicara dengan berbisik langsung Kaum daud manusia Pilihanmu Ya Rob Lalu negeri mana lagi Yang merasa aman Dari siksamu Setelah negeri ini Hamba-hamba mana lagi Yang merasa aman Dari hukumanmu Setelah anak-anak Kekasihmu Ibrahim Umat Musa Nabi yang kau ajak Bicara dengan berbisik langsung Dan kaum khalifahmu Daud Apakah kau akan Memuasakan para penyembah Api kepada mereka Allah menjawab Wahai Armia Siapa yang mendurhakaiku Maka jangan menganggap Mungkar siksaku Aku hanya memuliakan kaum itu Karena ketaatan Kepadaku Andai mereka durhaka Kepadaku Isai aku tempatkan Mereka di negeri Para pendurhaka Atau neraka Kecuali jika Kubenahi mereka Dengan rahmatku Armia berkata Ya Rob Engkau telah menjadikan Ibrahim Sebagai kekasih Engkau memberitahukan itu Kepada kami Untuk kami hafal Dan kau berbisik Kepada Musa Maka kami mohon Kepadamu Jagalah kami Jangan kau timpakan Siksa kepada kami Jangan kau kuasakan Musuh kami Kepada kami Allah kemudian Mewahyukan kepadanya Wahai Armia Sungguh Aku telah Menyucikanmu Saat kau masih Berarah di perut Ibumu Dan aku memberimu Waktu hingga saat ini Andai saja kau Memerawat Anak yatim Para janda Orang-orang miskin Dan Ibnu Sabil Nistaya aku Bantu mereka Kedudukan mereka Di sisiku pun Laksana taman Dan nyaman Pohon-pohonnya suci Airnya tidak berubah Buah-buahannya tidak rusak Dan tidak pernah berhenti Namun Aku akan mengandukan Bani Israel Kepadamu Aku laksana Seorang pengembala Penyayang bagi mereka Aku lindungi mereka Kala masa kering Dan di setiap kesulitan Aku berikan masa subur Pada mereka setelah itu Hingga mereka menjadi Kambing-kambing kibas Yang saling menanduk Satu sama lain Celaka sekali mereka Sekali lagi Celaka sekali mereka Aku hanya memuliakan Orang yang memuliakanku Dan aku hinakan Orang yang menghina Perintahku Generasi-generasi Sebelum mereka Melakukan kemaksiatan Terhadapku Secara sembunyi-sembunyi Namun mereka ini Justru berbuat Maksiat secara sukarela Mereka menampakannya Di masjid-masjid Di pasar-pasar Di puncak-puncak gunung Dan di bawah Naungan pepohonan Hingga langit Berteriak kepada aku Karena ulah mereka Bumi Dan gunung-gunung Berteriak Binatang-binatang liar Menjauh ke ujung-ujung Gumi darinya Meski demikian Mereka tidak juga Mau berhenti Dan ilmu yang mereka Dapatkan dari kitabku Sama sekali tidak Membawa guna Bagi mereka Kau meneruskan Saat Bani Israel Mendengar risalah Rob yang disampaikan Kepada Armia Setelah mereka Mendengar ancaman Dan siksa Yang ada Dalam risalah ini Mereka Mendurhakainya Mendustakannya Dan menuduhnya Yang bukan-bukan Mereka berkata Mengikat Dan memenjarakan Armia Saat itulah Allah mengirim Buhtanasar Ia datang Bersama pasukannya Hingga tiba Di negeri mereka Buhtanasar Kemudian mengepung Mereka Sehingga terjadilah Seperti yang difirmankan Allah Lalu mereka Merajalela di kampung-kampung Kaab meneruskan Karena pengepungan Berlangsung lama Mereka akhirnya Tunduk pada putusan Buhtanasar Mereka membuka Pintu-pintu gerbang Lalu pasukan Buhtanasar Memenuhi sudut-sudut jalan Itulah firmannya Lalu mereka Merajalela di kampung-kampung Buhtanasar Memperlakukan Hukum jahiliah Kepada mereka Menyiksa mereka Laiknya siksaan Orang-orang lalim Buhtanasar Membunuh Sepertiga diantara mereka Sepertiga lainnya Ditawan Dan sepertiga sisanya Dibiarkan Karena mereka Sakit Dan tua rentah Mereka kemudian Diinjak-injak kuda Baitul Magdis Diruntuhkan Anak-anak digiring Para wanita Ditempatkan Di pasar-pasar Para prajurit Diantara mereka Dibunuh Benteng-benteng Dirobohkan Masjid-masjid Diruntuhkan Kitab Taurat Pun dibakar Buhtanasar Kemudian Menanyakan Daniel Yang pernah Menuliskan Surat Untuknya Mereka Kemudian Menemukan Daniel Sudah Terbunuh Keluarga Daniel Kemudian Mengirim Surat Kepada Buhtanasar Diantara Mereka Ada Daniel Bin Hiskil Yang Bungsu Mikael Dan Israel Yang Bungsu Lalu Buhtanasar Memperlakukan Surat Itu Kepada Mereka Daniel Bin Hiskil Adalah Pengganti Daniel Yang Sulung Buhtanasar Memasuki Baitul Maqdis Bersama Pasukannya Menjajah Syam Secara Keseluruhan Membantai Seluruh Bani Israel Hingga Tak Tersisa Seusai Menjalankan Aksinya Ia pulang Dengan Membawa Harta Benda Yang Ada Di Syam Serta Menggiring Para Tawanan Jumlah Tawanan Yang Berasal Dari Anak Anak Para Pendeta Dan Para Raja Yang Mereka Bawa Mencapai 90.000 Orang Gereja Yang Ada Di Baitul Maqdis Dilempari Kotoran Babi Babi Disembelih Di Dalamnya Di Antaranya Terdapat 7.000 Tawanan Dari Keluarga Daud 11.000 Di Antaranya Adalah Keturunan Yusuf Bin Yaqub Dan Saudaranya Benjami 8.000 Lainnya Dari Keturunan Aisyah Bin Yaqub 14.000 Dari Keturunan Zabalun Dan Naftali Anak Anak Yaqub 14.000 Dari Keturunan Dan Bin Yaqub 8.000 Dari Keturunan Yakhtasar Bin Yaqub 2.000 Dari Keturunan Zaikun Bin Yaqub 4.000 Dari Keturunan Rubail Dan Lawi 12.000 Lainnya Kaum Bani Israel Biasa Raja Bukhtanasar Membawa mereka Bin Mengatakan Setelah Bukhtanasar Menjalankan Aksinya itu Ada yang Berkata padanya Mereka Atau Bani Israel Punya Seorang Teman Yang Mengingatkan Akan Tertimpa Seperti Telah Menimpa Mereka Itu Menyebut Nyebut Namamu Dan Berita Tentangmu Ia Juga Sudah Memberitahu Mereka Bahwa Kau Akan Membunuh Mereka Dalam Jumlah Besar Menawan Istri Dan Anak Anak Mereka Meruntukkan Mesjid Mesjid Mereka Membakar Gereja Gereja Mereka Tetapi Mereka Mendustakannya Menuduhnya Yang Bukan Memukulnya Mengikatnya Dan Menahannya Bukhtanasar Kemudian Memberitahkan Agar Armia Dikeluarkan Dari Penjara Bukhtanasar Lalu Bertanya Padanya Apa Benar Kau Sudah Mengingatkan Mereka Akan Tertimpa Kejadian Seperti Itu Armia Menjawab Ya Bukhtanasar Bertanya Bagaimana Kau Mengetahuinya Armia Menjawab Allah Mengutusku Kepada Mereka Tapi Mereka Mendustakanku Bukhtanasar Bertanya Apa Mereka Mendustakan Memukul Dan Memenjarakan Armia Menjawab Ya Bukhtanasar Kemudian Berkata Seburuk Buruk Kaum Adalah Kaum Yang Mendustakan Nabi Mereka Dan Mendustakan Risalah Rob Mereka Mau Kau Bergabung Denganku Aku Akan Memuliakan Dan Membantumu Tapi Jika Kau Ingin Tetap Tinggal Di Negerimu Aku Telah Memberimu Jaminan Aman Armia Berkata Padanya Aku Hingga Kini Masih Berada Dalam Perlindungan Allah Selama Aku Tidak Menyimpang Dari Ketaatan Terhadapnya Sesaatpun Andai Saja Bani Israel Tidak Menyimpang Dari Ketaatan Terhadapnya Tentu Mereka Tidak Takut Kepadamu Atau Yang Lain Dan Kau Tidak Akan Bisa Menguasai Mereka Mendengar Kata-katanya Itu Bukhtanasar Meninggalkannya Lalu Armia Tetap Tinggal Di Tempatnya Di Negeri Elia Atau Palestina Rangkaian Kisah Ini Warid Meski Di Dalamnya Ada Sejumlah Hikmah Nasihat Dan Hal-hal Menarik Lain Namun Dari Sisi Penyampaian Ada Semacam Keanehan Hisham Bin Muhammad Bin Saim Al-Kalbi Mengatakan Bukhtanasar Membangun Kota Bach Yang Dijuduki Sebagai Khansa Memerangi Turki Dan Memaksa Mereka Mundur Ketempat Paling Sempit Bukhtanasar Dikirim Untuk Memerangi Bani Israel Di Syam Saat Tiba Di Syam Penduduk Syam Mengajukan Perdamaian Padanya Menurut Salah Satu Sumber Yang Mengirim Bukhtanasar Adalah Bahman Raja Persia Setelah Bait Tashib Menang Ibnu Jari Meriwet Dari Yunus Bin Abdul A'la Dari Ibnu Wahab Dari Sulaiman Bin Bilal Dari Yahya Bin Said Al-Asari Dari Said Bin Musayyid Bahwa Saat Bukhtanasar Tiba Disham Ia Mendapati Darah Mengucur Dari Tempat Sampah Lalu Ia Bertanya Kepada Penduduk Setempat Darah Apa Ini Mereka Menjawab Kami Mendapati Ayah Kami Sudah Seperti Ini Setiap Kali Ada Tumpukan Sampah Darah Itu Muncul Said Mengatakan Bukhtanasar Kemudian Membunuh 70.000 Kaum Muslimin Dan Lalu Darah Tersebut Berhenti Mengalir Sanat Sampai Said Bin Musayyid Ini Suahi Pernyataan Al-Hafiz Ibnu Asakir Sudah Disebutkan Sebelumnya Yang Menunjukkan Tentang Kisah Darah Ini Darah Tersebut Adalah Darah Yahya Bin Zakaria Ini Tidak Benar Karena Yahya Bin Zakaria Baru Ada Jauh Setelah Masa Bukhtanasar Nampaknya Darah Ini Adalah Darah Nabi Sebelumnya Darah Sebagian Orang Saleh Atau Darah Seseorang Yang Dikehendaki Allah Yang Hanya Diketahui Oleh Allah Siapa Orangnya Hisham Bin Al-Kalbi Menuturkan Bukhtanasar Tiba Di Baitul Maqdis Lalu Raja Bukhtanasar Kemudian Mengambil Sejumlah Orang Sebagai Jaminan Atas Perdamaian Tersebut Setelah Itu Kembali Namun Saat Bukhtanasar Tiba Di Tawabariah Ia Mendengar Bahwa Bani Israel Menyerang Raja Mereka Lalu Membunuhnya Karena Berdamai Dengan Bukhtanasar Bukhtanasar Kemudian Memenggelah Orang-orang Yang Menjadi Jaminan Ia Kembali Ke Syam Dan Merebut Kota Batul Maqdis Secara Paksa Ia Bunuh Para Prajurit Bani Israel Dan Ia Tawan Para Wanita Dan Anak-anak Hisham Menuturkan Sampailah Riwayat Kepada Kami Bahwa Bukhtanasar Bertemu Nabi Armia Di Penjara Bukhtanasar Kemudian Mengeluarkan Armia Armia Lalu Menuturkan Perintah Dan Peringatan Yang Telah Ia Sampaikan Kepada Bani Israel Terkait Petaka Tersebut Utusan Allah Bukhtanasar Melepaskan Armia Dan Memperlakukannya Dengan Baik Orang-orang Lemah Bani Israel Yang Masih Tersisa Kemudian Menghampirinya Mereka Berkata Sungguh Kami Telah Melakukan Keburukan Dan Kezaliman Kami Bertobat Kepada Allah Atas Dosa Yang Telah Kami Perbuat Maka Berdoa Kepada Allah Untuk Menerima Taubat Kami Armia Kemudian Berdoa Kepada Rob Bertobat Mereka Harus Tetap Berada Di Negeri Itu Bersama Armia Armia Kemudian Memberitahukan Apa yang Diperintahkan Allah Kepada Mereka Berkata Bagaimana Kami Bisa Tinggal Di Negeri Yang Sudah Runtuh Dan Penduduknya Dimurkahi Allah Ini Mereka Enggan Untuk Tinggal Di Sana Ibnu Kalbi Menyatakan Sejak Saat Itu Bani Israel Berpencar Ke Berbagai Negeri Sebagian Ada Tinggal Di Hijaz Sebagian Lainnya Di Yashri Yang Lain Di Wadil Kura Yang Sebagian Kecil Beralih Ke Mesir Bukhtanasar Kemudian Mengirim Surat Kepada Raja Mesir Untuk Menangkap Bani Israel Yang Melarikan Diri Kesana Raja Mesir Enggan Menuruti Kemauan Itu Akhirnya Bukhtanasar Bergerak Menuju Mesir Memerangi Raja Mesir Dan Berhasil Mengalahkannya Menawan Para Setelah Itu Bukhtanasar Pulang Membawa Banyak Sekali Tawanan Dari Maghrib Mesir Penduduk Maitul Magdis Palestina Dan Yordania Di Antara Tawanan Ini Ada Daniel Ibnu Katir Menyampaikan Nampaknya Daniel Yang Dimaksud Adalah Daniel Bin Hiskil Yang Bungsu Bukan Yang Sulung Seperti Yang Disampaikan Wahab Bin Munabi Itulah Sepenggal Kisah Tentang Nabi Armiyya Bin Halkiyah Yang Diutus Allah Untuk Kaum Bani Israel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh